Indonesia U23 batal mengikuti ajang piala AFF U23 di Kamboja. Padahal sebelumnya para pemain telah menggelar latihan bersama di Jakarta. Timnas Indonesia besutan pelatih asal kereselatan Sintayong dipastikan batal mengikuti piala AFF U23 2022 yang bakal berlangsung di Kamboja pada 14.26 Februari mendatang. Pembatalan terkait keikutsertaan Timnas Indonesia dalam pergelaran piala AFF U23 2022 diumumkan oleh PSSI pada hari Jumat tanggal 11 bulan 2 2022. Berdasarkan pernyataan PSSI ada dua alasan yang membuat Timnas Indonesia batal mengikuti piala AFF U23 2022. Pertama, Timnas Indonesia diserang badai COVID-19 setelah tujuh pemain dan satu ofisial dinyatakan positif COVID-19. Ada pun tujuh pemain yang dinyatakan positif COVID-19 ialah Ronaldo Kuwateh, Muhammad Ferari, Braib Patari, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Piko, Ramdhani, dan Cahya Supriyadi. Terima kasih telah menonton! Selain itu, ada empat pemain yang menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan mereka yang terbapar COVID-19. keempat pemain itu ialah Alpendra Dewangga, Genta Alfaredo, Muhammad Kanu, Helmiawan, dan Marcelino Ferdinand. Lalu alasan kedua, terdapat tiga pemain yang mengalami cedera yakni Gunan Sarman Dewen, Ramai Rumakik, dan Muhammad Iqbal. Ketiga pemain itu mengalami cedera saat memperkuat klubnya masing-masing pada pergelaran Liga 1 2021-2022. Kondisi ini membuat Sintayong mengirim surat resmi kepada federasi dan mengusulkan untuk membatalkan keikut sertaan Indonesia di Viala FF O23. Permintaan Sintayong ini kemudian direspon oleh PSSI. Setelah melalui diskusi antara ketua umum PSSI Muhammad Iryawan, Waketum Iman Budianto, Sekjen Yunus Nusi, Direktur Teknik Inres Sapri, dan pelatih Sintayong akhirnya diputuskan untuk membatalkan keikut sertaan Indonesia di turnamen tersebut. Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikut sertaan Indonesia di Viala FF O23 karena alasan di atas. Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikut sertaan Indonesia di Viala FF O23 karena alasan di atas. Ujar Sintayong Kami minta maaf kepada semua pihak karena situasi ini di luar kendali kami, kata Yunus Nusi dikutip dari laman resmi PSSI. Saat ini kami fokus penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan yang mengalami cedera. Ujar Yunus Nusi 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 Ujar Yunus Nusi